Ini tahun 2023 ini adalah tahunnya kelinci, gitu kan? Apakah ini serta-merta? Pokoknya semua perkelincian masih hoki? Enggak, enggak juga. Untuk show kelinci, aku mau ngomongin ini dulu. Untuk show-show yang muncul di tahun 2023 dulu kali ya. Artinya empat ini bisa jadi rising star lah ya di tahun ini. Betul, betul. Apa yang terlihat dari empat show ini memang peruntungannya atau hoki di tahun ini? Apa? Apapun itu, apapun yang dikerjakan ketika show keempat show yang tadi itu melakukan pekerjaan yang baik dan melakukan banyak karma baik yang aku bilang tadi itu makin lawan makin ujur makin ujur gitu. Stand by studio, silent please. Mau ngapain? Siaran mbak. Beda kamar. Hai, ketemu lagi di kamar Rosi. Kali ini saya ingin ngobrol dengan seseorang karena kaitannya dengan tahun baru Cina atau hari raya Imlek. Biasanya kalau mau Imlek masukin tahun baru itu pasti banyak yang ingin tahu. Tahun ini, tahun 2023 itu katanya tahun CEO kelinci. Nah, pasti banyak yang ingin tahu kalau gue sionya tikus atau yang sionya macan, mana yang paling beruntung? Dan buat yang ya ada challenge atau tantangan tersendiri apa saja yang harus dilakukan dan dihindari. dihindari. Apa kabar, Roy? Baik, baik. Kamu katanya, Roy, waktu itu sebenarnya sekarang you look so good. Sempat sakit ya? Sempat sakit. Kemarin di bulan Februari tahun 2022 hanya saja kan sakit itu kan memang harus butuh pengobatan terus ya. Jadi benar-benar diobatin banget dan minum obat seumur hidup sih. Apa, kata dokter apa, Roy? Cardiomyopati itu adalah sejenis pembengkakan jantung dan pembudaya jantung agak tersumbat. Jadi ketika difonis seperti itu, yaudah aku jalanin perlah hidup sehat. Jadi agak lebih mendingan sekarang gitu jadinya. Terus benar nggak sempat difonis dokter katanya? Betul, betul. Difonis apa? Difonis aku tuh cuma 2 tahun tapi aku, itu kan kata dokter ya sebenarnya. Cuma 2 tahun? Cuma 2 tahun. Cuma menurut aku, itu kan kata dokter ya, yang nentuin umur dan segala macem kan sebenarnya yang diatas kan. Jadi ya aku berusaha untuk minum obat-obatan herbal sekarang, jus-jusan, kembali ke alam seperti itu. Hidup sehat? Hidup sehat. Nggak minuman yang bersoda seperti itu. Tapi keren loh, turun berapa kilo? Dari 68 jadi 57 sekarang. Oh, good. You're in a good shape. Iya sih. Ada oke-nya juga, turun juga sih belak badan. Waktu difonis sama dokter bahwa kan dibilang, ah hanya 2 tahun lagi nih umurmu gitu ya. How did you feel about that? Sedih sih, pasti kan. Ya aku ngerasa aku baik-baik aja gitu ya. Kayak disambel gledek di siang-siang aja gitu. Kayak difonis seperti itu. Jadi kan aku tetep nanya dokter dong. Dokter yang sama? Dokter, berbeda dokter. Oke. Aku ngecek sampai 4 dokter yang berbeda gitu. Kenapa? Lu bete ya sama dokter yang bilang vifonis? Dua tau deh. Asli. Asli. Bener, bener. Gue pernah tuh mengalami dokter yang kayak gitu. Abis itu nggak mau lagi ke dokter kayak gitu. Nggak bener lah. Kalau dokter tuh udah langsung ikut nahan-nahanin. Udah gitu nggak mau langsung ke pasiennya lagi kan? Iya. Bloodly. Dengan secara kayak langsung bilang oke umurnya dua tahun. Lu pikir lu siapa? Bener. Kayak gitu. Jadi itu bikin aku kayak shock dan mencari untuk opsi-opsi berikutnya seperti itu. Jadi nggak ke dokter tuh lagi? Nggak ke dokter tuh lagi. Terus apa kata dokter lain? Ya apa kata dokter lain? Kata dokter lain ada yang bilang gini, bisa panjang tapi harus minum obat seumur hidup seperti itu. Aku lebih baik sih sekarang. Nggak makin lama nggak makin terpuk tapi aku merasa kembali ke jus-jusan, herbal, Chinese medicine itu lebih fresh lagi sekarang aku. Dan hati yang gembira adalah obat. Oh iya bener. Itu bener banget sih. Kalau kamu bisa terus happy, nggak usah mikirin tapi juga tetap menjalani dengan hidup sehat, you'll be fine. Iya. Itu sih. Itu penting banget sih. Iya. So, lo tuh gondang sini. Iya. Karena kan mau Imlek. Nah. So Roy, kamu apa tradisi Imleknya? Tradisi Imlek biasanya gini, aku punya altar kan di rumah sebuah tempat sembayangan gitu. Bersih-bersih gitu. Terus udah gitu nyapu-nyapu, lap-lap. Karena tradisi Imlek itu nggak boleh nyapu dan nggak boleh cuci-cuci dalam waktu Imlek itu. Oke. Karena katanya mitosnya adalah kita mencuci uang dan menghilangkan rejeki pada hari itu. Seperti itu. Jadi hari itu hanya untuk festive, maksudnya makan, berdoa, bergembira. Jadi untuk ngelakuin bersih-bersihnya itu yang hari sebelumnya. Potong rambut juga hari sebelumnya. Potong rambut hari sebelumnya. Itu yang disebut dengan bersih-bersih ya. Nyapu, potong rambut. Jadi semua jelek dibuang. Semua jelek-jelek dibuang. Berharap tahun yang baru itu adalah tahun yang membawa kebaikan. Jadi kayak tradisinya juga gini. Baru sih kayak kita pakai baju merah. Jadi warna-warna merah, nuansa merah. Katanya kalau merah itu warna hoki gitu. Iya. Kan warna merah 100 ribuan di rupiah. Paling banyak. Kalau kita dapat warna merah, paling hoki. Ada planning untuk mengganti warna rambut mungkin ke warna merah gitu? Enggak. Enggak. Merah sih aku kalau ke rambut kayaknya enggak cocok. Akalnya ungu aja. Ungu or sometimes pink. Pink, iya. Belum pernah nyoba sih. Tapi kayaknya itu agak terlalu ekstrim sih. Bagus ungu juga sih sama pink sebenarnya. Kenapa? Kalau menurut kamu aku ganti merah akan lebih hoki atau enggak? Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan. Cuma nuansa baru. Kalau lu bilang ini merah-merah akan lebih hoki, gue merahin sekarang nih. Bener-bener gue merahin. Enggak sih, enggak ada hubungan sih. Cuma masuk nuansa baru, suasana baru gitu sih. Mungkin kalau enggak usah merah ya. Mungkin kalau merah ngejreng kayak megaloman jadi warna pink. Ntar kayak ini, peselap merah. Oh iya, jangan ya. Jangan, jangan, jangan. Aku emang suka ungu sih. Ungu, ya ungu bagus juga sih sebenarnya. Karena menurutku itu adalah warna tertinggi. Oh iya ungu ya. Bener kan? Warna indigo. Warna ungu, indigo ya. Nila itu warna ungu. Gitu. Nah, pengen banyak yang tahu soal peruntungan persioan. Persioan. Lu sio apa? Gue sio kelinci baru sih. Oke, berarti tahun lu dong ini? Iya, aku sio kelinci tahun ini ya oke sih sebenarnya. Tapi kelinci apa? Kan tahun ini? Kelinci api, kelinci air. Apa sih bedanya kelinci api, kelinci air? Jadi bedanya gini, setiap manusia itu terlahir dengan sio yang berbeda-beda. Dari unsur yang berbeda-beda. Nah itu yang mencetuskan berbagai macam sio tapi bisa berbeda-beda nasib dan peruntungan mereka. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa bilang, sio kelinci akan bagus. Bagus, mau nggak. Kan yang banyak sio kelinci kan banyak banget orang. Jadi ya itu. Ada kelinci air, kelinci api, kelinci tanah, kelinci logam, dan kelinci emas. Seperti itu kan. So, ini tahun 2023 ini adalah tahunnya kelinci gitu kan? Tahunnya kelinci. Apakah ini serta-merta? Pokoknya semua perkelincian pasti hoki? Nggak, nggak juga. Nggak. Nggak, tergantung. Kalau aku sih lebih percaya gini ya. Aku percaya sio, zodiac-zodiac Chinese gitu. Cuman kita yang membawa diri itu ketika kita berbuat baik banyak, berbuat karena baik banyak. Jadi yang diramal misalnya kelinci jelek nih. Nggak semua kelinci akan jelek gitu. Karena kita membawa perbuatan baik kan sebenarnya. Apa yang kita lakukan baik itu kan pasti akan berbuat jadi baik. Jadi nasib orang yang sama-sama sio kelinci tentu pasti berbeda-beda. Seperti itu. Tergantung dari amal perbuatan mereka selalu berbuat baik atau tidak. Itu kan jadi mempengaruhi nasib dan karma mereka. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi jangan fokus pada yang jeleknya sebenarnya. Betul. Betul banget. Karena sebenarnya kita fokusnya apa perbuatan baik. Apa yang kita tanam. Supaya itulah yang kita tuai. Betul banget. Supaya kita punya karma yang baik. Betul. Itu bener banget. Tapi kalau kita ngomongin sio bisa dong? Bisa, bisa, bisa. Aku mau buat catatan lah ini. Oke. Mulai dari mana dulu? Oke. Mulai dari mana dulu ya. Untuk sio kelinci, aku mau ngomongin ini dulu. Untuk sio-sio yang mujur di tahun 2023 dulu kali ya. Itu ada sio kambing, sio kelinci, sio babi, ya itu dia. Empat sio itu. Yang muncul. Sio babi. Sorry, maksudnya muncul apa? Yang ini. Yang mujur. Oh yang mujur. Kelinci. Kelinci. Kambing. Kambing. Babi. Babi. Satu lagi aku lupa, itu kerbau. Seperti itu. Kerbau. Jadi, tapi aku pesen. Enggak ada tikus. Enggak lah, nggak mungkin. Oke. Terus, terus. Oke, oke aja tikus juga. Oke. Ya itu sih yang jelek. Artinya empat ini bisa jadi rising star lah ya di tahun ini. Betul, betul, betul. Apa? Kenapa? Karena mereka itu, apa ya, sinergi dengan sio kelinci seperti itu. Jadi di tahun kelinci, sio-sio yang itu ya, mereka itu matching gitu di tahun 2023 seperti itu. Hmm. Babi. Babi, kambing, klinci, kerbau, seperti itu. Tapi yang lain-lain itu bukan berarti jelek ya. Biasa-biasa aja gitu. Normal-normal aja seperti itu. Apa? Apa yang terlihat dari empat show ini yang memang peruntungannya atau hoki tuh di tahun ini? Apa? Apapun itu. Apapun itu. Apapun yang dikerjakan ketika keempat show yang tadi itu melakukan pekerjaan yang baik dan melakukan banyak karma baik yang aku bilang tadi itu makin lalu makin mujur makin mujur gitu. Tapi yang aku ramal tadi sionya bagus tapi dia tidak menanam kebaikan ataupun melakukan perbuatan baik. Ya dibilang mujur pasti juga bisa bernasib sial kan sebenarnya. Kan kita logikanya seperti itu. Seperti itu sih sebenarnya cara kerja berpikirnya. Jadi bukan berarti oh ini tahunnya dia tapi terus kalau mau bikin yang jelek-jelek juga mujur. Enggak ya? Ya lu jelek ya pasti akan ada karma yang jelek juga ya. Makanya apapun shownya kita berbuat baik itu pasti mujur lah. Oke. Itu aja itu aja sih sebenarnya. Nah udah empat lagi terus apa lagi show apa yang bisa kamu baca? Yang show yang kurang oke itu ada uler, ayam, uler, ayam, tunggal kayak gitu ya. Uler, ayam, uler, ayam, dan monyet. Monyet. Uler, ayam, dan monyet. Tapi balik lagi ya. Kenapa? Why? Lagi turun aja nggak jadi rising star. Tapi tetap aku bilang lagi balik lagi-balik lagi. Semua itu tergantung amal perbuatan mereka gitu. Apapun shownya yang dibilang jelek tapi dia melakukan banyak donasi, kegiatan sosial itu semua pasti akan jadi bagus kan. Yang tadi ramalannya jelek gitu. Nah biasanya kan gini, oke biasanya itu karena saya banyak temen Chinese ya. Oh lagi ciong nih gitu kan. Beneran lagi ciong. Beneran lagi ciong. Supaya nggak ciong tuh ngapain gitu loh. Nah itu lagi balik lagi. Aku tuh... Bukan ciong ya, ciong. Ciong. Beda. Ciong itu kita harus, wah ini lagi ciong nih, kita jangan spekulasi dulu, jangan melakukan strategi bisnis yang serem-serem dulu. Udah gitu kalo lagi ciong, kita banyak melakukan amal-amal di panti asuhan, panti jombok kayak gitu-gitu. Nanti ciong-ciong di tahun itu akan luntur gitu sebenernya. Jadi ya itu tadi balik lagi kan sistemnya seperti itu. Oke. Tapi memang maksudnya bukan tahunnya. Apa aja tadi? Monyet. Monyet. Apa lagi? Kompet lupa. Ular. Monyet, ular, ayam. Iya. Artinya mungkin jangan terlalu agresif untuk sebuah strategi. Spekulasi yang berlebihan. Action. Iya. Banyak berdonasi. Banyak kegiatan sosial berdonasi. Banyak amal, ibadah. Ibadah. Gitu. Oke, terus apa lagi? Hal-hal yang harus dihindari ketika kita lagi ciong itu adalah kayak itu tadi. Jangan melakukan banyak strategi yang spekulasi yang sesuatu yang besar yang mengundang kayak gambling gitu kan. Ya itu tadi ciong, kita harus ngakuin banyak perbuatan baik. Ya paling itu aja sih sebenernya. Next show yang lain kan tadi yang hoki, terus yang mungkin challenging. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ada tikus, ada... Ada... Macan. Ada kuda, macan. Itu biasa-biasa aja sebenernya. Kambing itu... Kambing oke tadi. Oh kambing oke ya. Kambing yang tadi oke. Oke. Seperti itu. Biasa-biasa itu artinya gini. Nggak jelek, nggak bagus gitu. Biasa aja gitu. Kalau tikus-tikus sekarang ini punya konflik kepentingan penanyaan. Syotikus ya. Ada yang gue bacain ya. Aku selalu nyatet catatan di akhir tahun gitu. Jadi aku selalu ngeluarin catatan. Tahun yang sangat baik. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Dan usaha harus dipikirkan dengan matang. Syotikus itu akan terus berjalan dengan baik. Dan harus berbuat baik. Ya ini syotikus memang biasa aja sih sebenernya. Nggak ada yang terlalu menonjol seperti itu sih. Oke. Soso lah gitu kira-kira ya. Iya biasa aja. Oke. Kalau misalnya yuk bacain aku. Ini lewat taro bisa nggak? Bisa dong. Kita coba ini. Ini buat ini atau karena bisa lewat show-nya? Kalau ini itu lebih kayak personal gitu. Oke. Jadi nggak melalui lewat show seperti itu. Jadi ini tuh lebih kayak in general gitu sih. Oke. Eh kocokin. Oke. Try me. Baru sih kocokin. Tapi kita nanya apa dulu nih? Sesuatu yang... Iya biasa-biasa aja ya. Iya. Kerjaan juga boleh. Nggak apa-apa. Baik. Aku lihat ya. Untuk kerjaan. Baiklah kita lihat kerjaan. Aman-aman aja. Oke. The Magician ini artinya sangat bagus sekali sebenernya. Alhamdulillah. Gitu. Nggak ada sesuatu yang buruk. Tidak ada yang menggoncang. Tidak ada musuh dalam selimut. Jadi lebih lancar aja. Itu yang mau jatohin atau apa gitu nggak ada semua. Udah-udah menghilang. Amin. Oke. Emang iya? Nanti. Nanti. Behind the scene. Oh gitu. Terus-terus. Semuanya oke. Nggak ada masalah untuk. Terus. Apa lagi yuk? Apa dong? Apa? Kita nanya kesehatan. Oh kesehatan. Kesehatan itu penting loh. Tahun 2023 itu beneran. Karena cuaca di 2023 itu bener-bener kayak ekstrim gitu. Kita harus bener-bener jaga banget sih. Itu nggak ada sakit berat. Cuma nggak ada virus dan segala macam. Cuma memang harus lebih ekstra hati-hati. Aku kocok ya. Nanti Kak Rosi bilang stop gitu. Stop. Oke. Baik. Kita lihat. Kesehatan aman. Hmm. Kita kasih lihat gambarnya yuk. Baik. Tuh. Uh. Kesehatan masih oke. Dan ini tuh lebih karena kayak apa ya. Sakit-sakit yang biasa aja gitu. Kayak flu. Pening-pening pala. Iya gitu. Biasa-biasa. Karena anak-anak kompas TV. Mungkin kesel. Gitu ya. Oh amin. Nggak ada cancer. Nggak ada. Amin. Amin ya Tuhan. Amin. Amin. Masih aman. Oke. Keuangan. Ah iya itu dia. Baga. Ada bonus. Amin. Kalau itu Kak Aminnya semua ya. Wow. Eh. Nggak tahu kenapa. Aku kan ya. Karena aku sayang sama kamu. Dan aku baik sama kamu ya. Jadi ramahannya bagus semua. Tapi beneran ini semuanya bagus. Gitu. Ini kayak rata. Guys. Kita dapat bonus guys. Yeay. Yeay. Dan ini kartunya sangat-sangat bagus. Kayak The Queen. Gini. Money. Itu uang akan datang sendiri. Amin. Oh. Baiklah. Baiklah. Seru ya. Apa lagi ya? Apa? Mbak Rosi emang percaya gitu-gitu? Ya. Good question. Basically aku hanya ingin. Maksudnya gini. Kita dengar yang baik. Kita dengar yang baik. Kita aminkan. Kita percaya. Eh. Karena aku selalu percaya pada good vibes. Good vibes. Ya. Apa. Sesuatu yang positif gitu. Ya. Walaupun misalnya ada yang negatif. Negatif. Itu ya aku dalam hati aku bilang aku tolak. Ya. Aku tolak banget. Aku tolak gitu. Tapi yang bagus tidak bikin aku GR. Yang jelek tidak bikin aku down. Biasa aja. At the end of the day. Persis seperti kamu kan. Itu tergantung dari. Perbuatan dalam hati. Usaha kita. Perbuatan baik kita. Kerja keras kita. Gitu. So. Aku gitu sih. Iya. Aman sih. Lagi, lagi, lagi. Apa tuh? Eh. Apa ya Her? Politik-politik. Caranya karir musik. Enggak mau. Karir politik. Gak mau tuh. Buka aja semua. Siapa tau. Gak ada sesuatu yang buruk soalnya. Gak ada sesuatu yang buruk soalnya. Kalau aku ada sesuatu yang buruk. Biasa tuh aku langsung celah-celah-celah. Lu kok kayak gitu ya? Lu kayak gini ya? Kayak gitu-gitu sih biasanya. Tuh. Orang baik, man. Semesta menjaga. Selalu baik sama orang. Betul. Ini yang paling aku suka. Traveling-traveling. Sering gak? Traveling. Kita lihat. Aku ngerasa kartunya yang keluar bagus-bagus. Semua ya. Untuk traveling. Bisa. Cuma ada sedikit kendala sih. Kendalanya uang. Tikit mahal. Tikit mahal ya. Ya. Ada sedikit kendala. Dikit aja mungkin timingnya gak pas kayak gitu. Oh. Ya gak apa-apa. Kalau gak bisa travelingnya ke Bali aja lah. Terus. Terus. Kalau misalnya orang kan selalu gini. Pak Jokowi ngasih kita warning. Maksudnya bukan buat nakut-nakutin. Bu Sri Mulyani juga memberikan semacam alarm. Bahwa kita ini. We are right on the track gitu. Tapi tetep harus waspada. Ini kan kaitannya pada Indonesia keseluruhannya nih yuk. IMF sendiri bilang kan. Waduh. Hampir sepertiga negara itu akan. Negara-negara di dunia itu akan mengalami krisis. Indonesia ini harus dijaga gitu. Gimana ngeliat Indonesia di 2023 ini? Ada kecenderungan kesana sih. Cuma sampai parah-parah banget. Gak sampai segitunya juga gitu. Aku ngeliat ada kecenderungan ke arah sana memang. Cuma ya itu. Masih dalam batas-batas kayak. Masih bisa lewat lah. Masih bisa lewat. Seperti itu. Everything's gonna be fine sih. Oh syukurlah. Jadi apa kita tetep waspada. Tetep waspada. Tapi tetep berdoa juga. Tetep usaha juga. Jalanin aja. Gitu. Tapi juga separah-parahnya itu. Gak semuanya juga. Kena dampak. Gimana-gimana kayak gitu. Oh kamu tetep percaya Indonesia. Will be just fine ya. Iya. Seperti itu. Aku tetep masih ngerasa. Ya kan aku balik lagi kan. Semua orang kan punya nasib yang berbeda-beda kan. Seperti itu. Jadi ketika itu ada. Imbas sedikit. Tapi gak berimbas secara personal. Satu persatu gitu kan. Kalau di 2023 ini. Sudah masuk tahun politik. 2024 sudah pemilu. Apa yang Roy bisa lihat dari situ. Aku merasakan sesuatu yang panas gitu. Panas. Iya. Situasi yang panas. Dan aku takut banget. Tentang isu. Kita agak sedikit terpecah gitu. Nanti gak sih. Kayak sesuatu yang kurang oke. Bakal separah. Lebih parah dari 2019. Mirip 2019. Atau. Ya. Tidak separah 2019. Tidak separah sih. Tidak separah. Karena kan sering sekali saya selalu bilang kan. Dan banyak politisi juga. Tokoh-tokoh politik. Kita semua sepakat. Aduh jangan deh. Mengulangi yang pernah ada. Betul-betul. Seperti apa ya. Pecah gitu kan. Dan residunya masih kita. Rasakan sampai sekarang. Iya. Aku yakin semua akan berjalan dengan baik lah. Meskipun itu masih ada ya. Meskipun itu masih ada. Seperti itu. Ya. Ada sedikit pecahan. Ada sedikit yang agak panas. Seperti itu. Oke. Nah kalau kamu. Kan Pak Jokowi bilang kan. Kalau cari presiden itu. Lihat dia udah kerja karena beruban. Wajah. Ada ubannya. Wajahnya punya kerutan gitu. Kalau kamu bisa lihat gak. Siapa kira-kira presiden. Enggak. Aku gak komenin. Gak ada vision teman kita. Oh gak ada vision ya. Tentang gitu ya. Belum ada vision. Belum ada vision. Nah. Kalau gitu. 2023. Menurut kamu apa? Investasi yang paling cuan buat kita semua. Atau buat Pak. Show-show yang ada. Sebenarnya aku akan. Mungkin bilangnya. In general kali ya. Oke. Jadi beberapa itu. Lagi naik. Ada yang lagi turun. Aku melihat kayak. Orang-orang yang ngelakuin usaha. Seperti. Online. Itu naik. Parwisata juga lagi. Neneng mau naik lagi. Kemudian juga. Aku melihat. Mask. Legam. Seperti itu. Kemudian juga. Skincare. Itu lagi oke banget. Dan. Seperti hal-hal seperti itu. Ini. Mulai agak sedikit naik lagi sih. Seperti itu. Hmm. Beberapa. Beberapa yang kurang oke. Aku masih belum lihat terlalu dalam. Cuma yang bagus-bagus yang kayak tadi. Hmm. Skincare. Skincare juga. Hmm. Estetik klinik. Hmm. Sesuatu yang berhubungan dengan. Beauty. Klinik. Kemudian juga pengobatan dalam. Hmm. Kecantikan dan segala macam. Itu lagi booming-booming banget. Dan. Beberapa yang lain. Apa ya. Hmm. Itu sih sebenarnya. Itu. Itu yang aku lihat dulu. Hmm. Hmm. Kalau kan. Biasanya kan. Pasti startup gitu. Tahun. Tahun lalu itu. Seluruh startup bisa dibilangkan. Apa. Mulai ber. Agak berjatuhan lah ya. Karena pengurangan karyawan. Menurut kamu sebenarnya 2023 startup tuh masih seksi. Masih terus tumbuh. Atau. Gimana. Hmm. Masih akan terus. Tumbuh. Tapi dalam konteksnya menurut aku kayak. Ya. Seperti itu gitu. Kayak. Ya udah jalan. Hmm. Seperti itu sih. Seperti zamannya aja gitu ya. Seperti zamannya. Seperti layaknya. Seperti itu. Oke. Terakhir dari kamu. Kira-kira untuk tahun kelinci ini. Ada gak pesan-pesan kamu? Oke. Tahun 2023. Ketika kita masuk nanti 21 Januari 22 Januari itu. Situasi itu kan. Gini lah. Pengen banget ya. Mumpung kita lagi disini aku ngobrol. Tahun 2023 tuh. Kita jangan goyang dengan isu perpecahan. Itu akan ada isu-isu tentang. Tentang. Jadi. Aku pengen. Kalian tuh. Bersatu padu. Memegang tangan kita. Tanpa memandang ras. Ras agama. Jenis kelamin. Warna rambut. Dan segala macem itu. Untuk. Membeda-bedakan. Aku ngerasa ada isu perpecahan. Aku cium aromanya. Jadi. Mohon. Buat kalian. Kita harus berpegang tangan. Membantu orang lain. Tanpa memandang ras. Agama. Suku. Warna kulit. Warna rambut. Dan segala macem. Seperti itu. Karena. Bentan sekali. Tahun 2023 ya. Akan gampang. Perk. Kayak. Kertak. Kertak. Gitu. Makanya. Tahun yang sangat tidak. Bersahabat. Untuk alam semesta. Sebenarnya. Ketika alam semesta terjadi bencana pun. Di tahun 2023. Kita harus bantu. Orang itu. Bantu. Berdonasi mereka. Tanpa memandang agama mereka. Itu yang aku harapkan. Jadi. Kita benar-benar. Bersatu. Untuk. Menolong orang-orang yang. Yang butuh pertolongan kita. Tanpa memandang. Ras itu. Ya. Itu yang aku sangat concern banget. Untuk tahun 2023. Hmm. Takut banget deh aku. Sebenarnya. Jujur. Untuk tahun 2023 tuh kayak. Gampang. Goyang. Dan. Diadu domba gitu. Ya. Seperti itu sih. Karena mau masuk tahun politik ya. Mau masuk tahun politik juga. Jadi. Agak panas gitu. Hmm. Makanya kita harus. Yuk. Bantuin orang. gitu. Tanpa memandang. Seperti itu. Pelajaran yang kita petik. Sebenarnya. Kalau. Ya. Memang kan. Ini. Lima tahunan kita. Milih pemimpin. Hmm. Tapi juga jangan. Apa ya. Kita sambut dengan. Antusias. Excited. Tapi jangan seperti hidup mati gitu. Sehingga. Bisa sampai musuhan. Hmm. Itu akan terjadi sebenarnya. Wow. Duh. Males banget deh. Males banget sih. Males. Makanya aku. Berharap. Kalian bisa untuk. Saling sayang menyayangi gitu. Hmm. Itu yang aku harapin. Saling untuk. Membantu. Satu sama lain. Tanpa. Melihat individunya siapa. Seperti itu sih. Oke. Sangat rentan sekali tahun 2023 ya. Kalau aku lihat. Hmm. Sangat rentan sekali. Karena ini menyangkut. Sudah masuk tahun politik. Hmm. Februari 2024. Hmm. On Valentine's Day. Kita akan ke TPS. Semoga kita jaga semua sih. Sama-sama kita jaga sebenarnya. Iya. Sama halnya dengan aku juga berpesan. Untuk kita hati-hati. Dan menggunakan sosial media. Di tahun 2023 itu lebih sensitif sekali. Hmm. Jadi apa-apa share ke media itu juga membuat. Hmm. Percikan api gitu. Terhadap orang lain. Hmm. Jadi pecah lagi. Pecah lagi. Pecah lagi. Hmm. Hmm. Kita bawa dalam doa. Baik. Kita bawa dalam doa. Semoga Tuhan menjaga Indonesia. Dan kita semua sih sebenarnya harus jaga Indonesia. Nanti pasti sudah akan ada siapa calonnya. Yaudah silahkan dipilih. Itu silahkan. Alam semesta yang akan mengatur itu sih. Aku percaya. Amin. Siapapun itu yang akan menjadi seseorang yang besar pada saat nantinya. Hmm. Udah di. Udah kayak. Alam semesta yang udah ngatur lah ya. Mau. Seperti apapun usaha kita. Kalau garis tangannya. Belum presiden ya. Belum presiden. Belum presiden ya. Belum presiden. Jadi kita gak usah ikut lebih. Lebih ngotot. Iya. Calon presidennya. Oh. Ada lagi Roy? Apa lagi ya. Tentang. Isu perpecahan. Udah juga. Bencana alam. Juga. Alam semesta. Belum ekstrim. Oke. Alam semesta lagi ekstrim. Oke. Jadi. Bisa juga di 2023 ini. Akan ada. Bencana. Karena. Aku kemarin juga sempat ke pantai juga ya. Ombaknya pada gede-gede loh. Aku kayak punya feeling. Punya firasat. Kok udaranya beda ya. Kayak. Kok nuansanya beda ya. Di. Udaranya aku cium juga. Kok kayak ada sesuatu yang akan datang gitu. Dalam bencana. Begitu sih. Tapi ya gini. Kita terus berdoa. Semoga itu tidak terjadi gitu. Dan itu juga. Sebenarnya tugas kita untuk sama-sama jaga alam sih. Betul. Karena semua ini pasti juga ada kaitannya dengan climate change. Iya climate change. Banyak hal lah. Banyak hal. Alam semesta ini juga dia akan punya caranya sendiri untuk merespons apa yang dilakukan oleh manusia. Betul. Betul. Itu benar-benar. Sekali lagi kalau kita sama-sama jagain dan kita bawa dalam doa. Saya selalu percaya. Iya. Ada hal yang harusnya terjadi tapi mungkin Tuhan kasian kan. Oh jadi enggak. Enggak jadi gitu. Sama-sama kita bawa dalam doa. Oke. Oke. So. Gongsi Facoy. Gongsi Facoy. Semoga damai sejahtera rezeki berkelimpahan. Dan kesehatan untuk kamu. Thank you. Dan seluruh keluarga. Terima kasih. Gongsi Facoy. Gongsi Facoy. Gongsi Facoy juga buat anda semua. Sampai di sini kamar Rosie. Kita jumpa lagi di topik berikutnya. Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran mbak. Beda kamar. esanaga naiknya. Siaran mbak-dوق